Di tahun 2016 ini, dari tim ini berusaha untuk menggali ataupun mencari menginventarisasi potensi tiap-tiap desa. Dan secara kebetulan, di sana ditetapkan ada empat desa yang ditetapkan sebagai lokasi untuk sebagai pioner lah gitu, pioner untuk penerapan TBID ini. Di gedung adem ini kebetulan ada empat desa yang sudah terpilih, yang masuk nanti di dalam bursa, ada empat desa yaitu desa Kepoh Kidul. Di sana yang menjadi andalan, kebetulan di sana ada embung. Tempatnya juga sangat strategis, area-nya juga cukup luas di pinggir jalan. Nah, ini sangat berpotensi untuk menjadi tempat wisata, meskipun mungkin nanti di dalam skala lokal. Tetapi perlahan-lahan kalau memang ini marketable artinya layak dijual juga tidak menutup kemungkinan, ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang kedua misalnya di Kelopo Agung, di sana ada kerajinan tas yang kebetulan ini berasal dari bahan bekas plastik. Dari bahan bekas plastik. Ya, di sini sebenarnya barang bekas plastik ini adalah satu bentuk sampah. Jadi seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya seringkali kita kalau melihat sampah ini adalah sumber daya yang salah tempat saja. Tetapi kalau ditempatkan pada posisi yang baik, ini tentu akan memberikan nilai. Kemudian di desa Jemberjo, di sana ada ternak lele yang sudah berkembang. Jadi kayak ternak lele ini adalah sesuatu yang memerlukan sumber daya air misalnya. Dan kebetulan yang luar biasa di sana, di musim kemarau di sana kesulitan air. Tetapi ini bisa, ini karena didukung oleh satu kebutuhan lain. Jadi di samping ternak lelenya juga limbah. Yang dihasilkan dari ternak lele ini ternyata juga bisa membawa nilai ekonomi. Misalnya ini untuk bubuk. Kemudian desa Jemberjo, di sana ada potensi yang sangat besar yaitu berambang atau bawang merah istilahnya. Di sana diharapkan ini yang menjadi core atau andalan utama. Memang saat ini kondisi masyarakat sudah mulai berubah. Keinginan tahuan pada back to nature atau kembali kepada alam ini sangat tinggi sekarang. Nah oleh karena itu, ini dicoba dikembangkan sesuatu yang aneh. Aneh memang. Nah di sana yang dikembangkan adalah model wisata tanam bawang merah. Nah ini terutama juga diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah misalnya. Nah di sini ini sangat-sangat perlu. Karena bawang merah ini kebetulan juga tidak terlalu banyak memerlukan lahan yang sangat luas. Kita tahu juga lahan ini semakin lama semakin berkurang. Namun di sana mempunyai tingkat kesulitan yang cukup dibanding dengan tanaman yang lain. Dari sini mudah-mudahan ini nanti ke depan mungkin ada inovasi-inovasi yang lain. Tapi yang jelas dengan tim, adanya tim pelaksana inovasi desa ini, ini harus bekerja terus. Sepanjang masa dan mungkin juga ada tambahan-tambahan untuk mungkin menyeburnakan atau mungkin juga menambah kualitas maupun kualitas. Terima kasih telah menonton!